Intro Kapolres Toba Samosir Tobasa AKBPL Vianus Laoli dengan didampingi oleh wakap polresnya Kompol Arifin Siagian meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan rumah dinas Polres Tobasa. Sebelum peletakan batu pertama dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan acara ibadah singkat dengan pengkotbah dari gereja GKI Lagubuti, Pendeta Henry Sihombing. Dalam kotbahnya, Pendeta Henry Sihombing merasa bangga kepada Kapolres Tobasa karena melibatkan Tuhan dalam mengerjakan pembangunan rumah dinas tersebut. Beliau juga mengatakan jika fondasi bangunan kuat, maka akan menopang bangunan tersebut hingga bertahan lama dan tidak akan berubuh. Rencananya pembangunan 26 rumah dinas ini bertujuan untuk menunjang kegiatan personil dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 26 rumah dinas ini masing-masing terdiri atas 3 unit tipe 5-4 untuk para perwira menengah, 5 unit tipe 4-5 untuk para perwira pertama, dan 18 unit tipe 3-8 untuk para personil Bintara. Dalam kata sambutannya, Kapolres Tobasa sebagai kuasa pengguna anggaran meminta agar kontraktor mengerjakan sesuai dengan gambar dan bangunan. Alonso Finmanik sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, juga menghimbau agar para tukang dan pemenang tender dapat mengerjakan sesuai kontrak dan selesai dengan tepat waktu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!